secara rata nampaknya memang di menit-menit awal ini kansil mencoba menekan namun nampaknya belum juga terlalu panas oh dikocok saja tadi kali ini mencoba kektor kiri Sadakata kembali kepada Romi tadi mudah saja di intercept oleh pemain Sadakata miss lepas oh dike dorongan tadi dorongan yang dilakukan pemain Dias disana kita lihat dari tangan ulang nampaknya Dias tadi sedikit dorong Freddy Tarigan dia tadi kepada kawannya masih Sadakata oh sedikit dorongan tadi oleh Romi Humandri kita lihat dari tangan ulang oh ya sedikit dorongan tadi ya yang mengakibatkan pemain Sadakata United terjalan Pulau Burnil Kalimantan sedikit miss tadi nampaknya kita lihat Sadakata United nomor punggung 10 ada Freddy Tarigan tadi tapi merah ya dari tanda tayangan ulang oh tadi memang sedikit oh menyikut secara tidak sengaja nampaknya ya dari pemain mudah saja dipatahkan tadi ada Dani pula sama-sama Dani ini ya satu Dani Alves yang satu Dani saja berpunggung 99 sedikit ada dorongan tadi oleh Dani Alves terhadap posisi DB Asia Jabar dan akankah Sadakata di musim ini dapat menjadi kuda hitam kita masih menunggu masih cukup terlalu dini pula di pekan kelima ini untuk kita mengambil sebuah asumsi ya namun kita lihat juga beberapa kali Sadakata kafa tadi maksudnya oh ada sedikit tadi terjatuh tadi sedikit bersenggolan tadi dengan pemain dari Sadakata ada Andriana disana nampaknya tadi sedikit kepala dari keeper kancil juga sedikit mengenai kancil WHW untuk terus merapatkan dan juga sekaligus membangun serangan secara cepat temponya bermain dengan cepat kita lihat masih mencoba ada Filipo tadi disana oh sebuah upaya dari pemain Filipo Insagi intercept saja tadi oleh pemain Sadakata United ada Sohendar Sakria disana intercept saja tadi oleh Insagi